Intro Assalamualaikum, selamat datang di dapur mama Icah Di video kali ini, aku mau berbagi resep es cincau serut gula aren Rasanya yang pasti segar banget, gurih dan legit, pokoknya enak banget Dan ini bisa kamu jadikan ide jualan minuman kekinian Yang penasaran dengan resepnya, bisa simak videonya sampai habis ya Tapi sebelum nonton, jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya Biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari aku Yang pertama, kita mau bikin kuah santannya Di sini aku pakai 2 sendok makan krimer bubuk Lalu tambahkan setengah sendok teh garam 65 ml santan instan Boleh juga pakai santan segar untuk takarannya sebanyak 700 ml ya Lalu tambahkan 700 ml air Kemudian masak santannya dengan menggunakan api sedang sampai mendidih Pastikan tidak ada gumpalan-gumpalan serbuk ya Kalau mau lebih harum, bisa ditambahkan 1 lembar daun pandan Kalau santannya udah mendidih, ini bisa kita angkat dan tuang ke dalam wadah Dan biarkan sampai uap panasnya hilang Kemudian kita mau buat larutan pengental untuk gula merahnya Di sini aku pakai 1 sendok makan tepung maizena Lalu tambahkan 2 sendok makan air Kemudian ini diaduk rata Lalu disisihkan Nah untuk saus gula merah atau gula arennya Di sini aku pakai 175 gram gula aren Gula arennya bisa diserut dulu ya Supaya gampang larut Lalu tambahkan 200 ml air Kemudian ini dimasak dengan menggunakan api kecil Sambil terus diaduk supaya nggak gosong Dan dimasak sampai gulanya larut Untuk gula arennya aku pakai yang kualitas bagus ya Gulanya bersih, warnanya pekat Dan rasanya lebih manis dibanding gula merah pada umumnya Nah kalau gulanya udah larut dan agak mendidih Bisa kita tambahkan larutan pengentalnya tadi Kemudian ini lanjut diaduk-aduk Dan dimasak sampai gulanya benar-benar mengental Kemudian bisa diangkat dan matikan kompornya ya Kemudian tuang gula arennya ke dalam wadah Dan biarkan sampai uap panasnya hilang Nah sekarang kita membuat jeli cincau Di sini aku pakai 1 bungkus bubuk jeli cincau Yang ukuran 15 gram Lalu tambahkan 4 sendok makan gula pasir Dan 700 ml air Ini kemudian diaduk-aduk Dan dimasak dengan menggunakan api sedang Sampai mendidih Kalau udah mendidih Ini bisa langsung kita angkat Dan tuang ke dalam wadah Untuk wadahnya di sini aku pakai Tin wall yang ukuran 750 ml ya Usahakan pilih wadahnya yang gak terlalu lebar ya Supaya nanti hasil pudingnya bisa tinggi Dan gampang pada saat diserut Kalau udah ini bisa kita diamkan Sampai pudingnya mengeras Nah ini pudingnya udah mengeras Ini aku potong menjadi beberapa bagian Supaya lebih gampang untuk diserut Siapkan serutan atau parutan yang gak terlalu halus Seperti ini Lalu serut pudingnya Lakukan hal yang sama Sampai pudingnya habis Kalau kalian gak punya serutan atau parutan Bisa menggunakan kerukan buah Seperti kerukan buah belewah Atau kerukan kelapa muda Nah ini pudingnya semua udah diserut Dan ini semua hasilnya ya Selanjutnya siapkan kuah santan Yang sudah dingin Lalu tambahkan cincau yang sudah diserut tadi Nah ini bisa diaduk-aduk Sampai cincau dan kuah santannya Tercampur rata Untuk penyajiannya Teman-teman bisa gunakan gelas cup seperti ini Aku pakai cup gelas ukuran 250 ml Kemudian tuang saus gula arennya Di pinggiran dan di dasar cupnya ya Seperti ini Buat yang pengen jadikan ide jualan Boleh banget disajikan atau dijual Dengan kemasan cup gelas seperti ini Atau dengan cup gelas Ukuran yang lebih besar Kalau sudah Ini bisa langsung kita tuang Es cincaunya seperti ini Satu resep ini Bisa menghasilkan 10 cup ukuran 250 ml Tapi kalau teman-teman yang mau jual Bisa ditambahkan potongan es batu Dan hasilnya pasti bisa lebih banyak ya Nah ini dia Es cincau serut gula aren Hmm ini tampilannya menggoda banget Rasanya juga unik Perpaduan antara rasa gurihnya santan Manisnya gula aren Dan rasa khas dari cincaunya itu sendiri Bikin enak banget semuanya ya Oke sekian dulu videoku kali ini Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat mencoba Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.